Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Kabupaten Melawi menggelar rapat konsolidasi kader dan pengurus tingkat DPC sekabupaten Melawi Rabu Siang di Hotel Amaranta Nangapino. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPD Partai Nasdem Melawi ini tak hanya dihadiri sejumlah pengurus tingkat kecamatan, tapi juga diikuti oleh sejumlah wakil rakyat dari fraksi Nasdem di DPRD Melawi serta anggota Komisi 4 DPR RI Yesi Melania. Menurut Yesi, rapat konsolidasi ini digelar sebagai tindak lanjut dari yang diinstruksikan pengurus pusat partai. Selain itu, rapat juga digelar untuk memanaskan mesin partai dan memperkuat struktur internal partai. Memang kegiatan diinisiasi oleh saya, selaku anggota fraksi dari DPR, fraksi Nasdem, bersama dengan DPD, dan kita memperkuat konsolidasi ke DPC-DPC sekabupaten Melawi. Ini sebetulnya sudah merupakan instruksi juga dari partai, ya ketika ada anggotanya yang turun ke apangan, dalam arti yang direses, ini juga salah satunya konsolidasi ke partai itu sudah amanat dari salah partai, dari fraksi. Jadi hari ini saya melakukan itu, menjalankan tugas dan wajiban saya agar konsolidasi mengelamatkan ke partai. Dan memang ini juga, kita kan sudah lama cukup berdiam ya, karena memang pandemi COVID-19 yang bisa kita hindari, berkerung-kerung, berkumpul kan harus dikurangi, dibatasi. Jadi hari ini saya pikir, sudah saatnya kita berkumpul, walaupun dengan keterbatasan ini, ya kita harus betul kekeluargaan itu paling besar. Dan memang goals dari acara kita, itu yang pertama tadi memantapkan, saya lagi, kata orang itu menghidupkan mesin ke Bali, gitu kan, menghangatkan, tapi menghangatkan mesin, mereka kedua kita juga ingin ada yang masukkan, ada pinting dari DPC-DPC dan kecamatan-kecamatan terkait pergerakan kita, kemudian tujuan kita, cita-cita-cita ke depan ini seperti apa, gitu kan, di 2024, terutama pilek yang akan kita hadapi. Jadi saya pikir dari jauh hari, kita sudah harus komunikasi, koordinasi penguatan kultur partai itu. Ketua DPD Melawi yang juga mantan Bupati Melawi, Panji, dalam kesempatan ini juga mengatakan, bahwa menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang, pihaknya akan menargetkan penambahan perolehan jumlah suara rakyat, sehingga mencapai pula penambahan kursi di DPRD Melawi saat ini. Kalau pilkada kami belum melihat itu, kami belum menyinggung ke sana, yang pasti kami adalah tahapan yang akan kita lewati di depan adalah pilek. Kita bicara pilek dulu, kami konsolidasi juga terkait pilek dulu, yang pasti kami punya target, kami tetap harus mempertahankan kemenangan kami. Target pursi, kami mutlak adalah tujuh. Kalau bisa kami kejar delapan. Dan kami yakin kami juga bisa delapan. Untuk mundur dari apa yang sudah kami dapat, tidak. Jadi kami tidak akan setapak pun kami. Kita bicara target, tentu tidak salah. Tetapi target juga bukan hanya lift service, bagi kami untuk mundur dari yang sudah, tidak. Jadi kami masih ada, kami masih tetap tegak, kami masih tetap di depan. Memang kami yakin semua partai bercita-cita demikian ya. Tapi bagi kami bukan cita-cita belakang, tapi kami sudah menunjukkan. Tidak mungkin kami turun dari posisi kami sekarang. Dari Kabupaten Melawi, Erik memberi tekan.